Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini terkait banjir bandang yang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Bogor, kami kembali bergabung dengan rekan kami Mahathir Mohamad. Mahathir bagaimana kondisi terkini di sana, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah untuk para korban banjir? Ya, Stephanie, untuk kondisi saat ini memang kalau dari derasnya air ini cukup masih deras. Dari kondisi juga atau jembatan saat ini belum bisa dilalui sama sekali. Namun untuk mengetahui bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada warga yang terdampak, khususnya masih terisolasi di desa seberang, yaitu di desa Kalong, khususnya Kalong Sawah Cilogak, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu narasumber saya pada sore hari ini, yaitu dengan Bapak Sugito, Sekretaris Desa Kalong Sawah. Bapak, selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Kita berbincang dulu, Pak, di anju sore sebentar, Pak, mengenai bantuan apa saja, Pak, sebenarnya sudah diberikan kepada warga, khususnya warga yang berada di seberang, Pak, yang saat ini masih terisolasi, Pak. Alhamdulillah dari pemerintah daerah, baik dari BPPD maupun Dini Sosial, sudah mengadakan atau memberikan bantuan yang berupa sembako dan lain sebagainya. Alhamdulillah nanti akan tinggal pendistribusinya kepada warga. Untuk pemberian distribusinya bagaimana, Pak? Karena saat ini posisi tidak bisa menyeberang, Pak, ya? Nanti secara mekanisme di lapangan kita akan kerahkan masyarakat kita untuk menyeberang ke sana, memberikan bantuan, gitu. Ya, melalui RT maupun melalui RW-nya. Kita berbicara ke depannya nih, Pak. Bagaimana relokasinya? Bagaimana nanti pembangunan jembatan? Kedepannya bagaimana nih, Pak? Yang pertama, untuk masalah jembatan ini, tadi sudah ada instruksi dari Bupati agar segera dibangun jembatan rawen atau jembatan gantung dengan mengajukan kepada Bupati langsung. Alhamdulillah tadi ada respon. Jadi untuk relokasi warga masyarakat, memang ini kejadian yang kedua kalinya. Tempoh hari juga sudah dimusawarakan untuk diadakan relokasi. Namun saat itu masyarakat menolak untuk direlokasi, sehingga kita gagal untuk relokasi. Mudah-mudahan dengan kejadian yang kedua kali ini, kita akan memadakan musawar lagi agar mau untuk direlokasi demi keselamatan kita semua. Masih banyak warga yang berada di seberang, Pak, ya? Kurang lebih ada berapa banyak, Pak, kalau ada tersat ini? Warga yang ada di seberang kurang lebih ada 17 rumah tinggal, kemudian 22 kepala keluarga, dan 80 jiwa yang masih ada, tertinggal di depan. Ada pondok pesantren ya, Pak? Betul, ada satu pondok pesantren di situ. Di situ ada kurang lebih 40-50 pesantrennya, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Semoga bantuan juga kepada warga dan informasi ini dapat menarik bantuan-bantuan yang lainnya kepada warga yang berada di seberang hingga juga jembatannya permanennya juga segera dibangun, Pak, ya? Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sugito selaku Sekretaris Desa Kalong Sawa selalu berbincang dengan kami, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Stefani itu berbincang dengan kami dengan Sekretaris Desa Kalong Sawa bahwa menyatakan sebanyak kurang lebih 17 rumah dan juga kurang lebih 80 jiwa karena ditambah dengan adanya satu pondok pesantren yang berada di seberang. Saat ini pun kondisinya masih banyak warga yang berada di seberang. Bantuan nanti akan diberikan kepada mereka melalui BPBD atau juga cara-cara yang lain untuk mereka diberikan penonton sosial. Sementara itu, kembali Stefani Dustidio. Baik, terima kasih, Mahathir Mohamad. Melaporkan langsung dari lokasi banjir bandang di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.